Pantut itu munculnya tahun berapa ya? Ini tantangan untuk para peneliti. Gunung, marapi, segalang-galang peneliti ini tahun berapa ini? Atau hanya lagu Eli Kasimi tuh. Jadi aneh juga ya, tiba-tiba terjadi dikotomi, ini ranah, ini rantau. Padahal manusianya kan sama, orang Minang. Minang juga? Iya. Dan lagi pula, di rantau juga ada gelar-gelar adat yang dibawa ke sana. Ada datuk yang diangkat di kampungnya, kemudian dia tinggal di rantau. Karena tekanan politik, tekanan ekonomi, lalu gak ada tau. Iya. Tapi kan ini bukan soal tekanan aja, ada kebutuhan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita ada dalam MAM TV Apa itu MAM? Suatu waktu kita akan uraikan secara lengkap Di sana, dimanapun Anda berada MAM TV Kali ini menampilkan tamu istimewa Bung Bram Muhammad Ibrahim Ilyas Tiga nabi dikumpulkan Sultan Makhudum Sultan Makhudum Ini nama Kenapa serakah sekali mengumpulkan tiga nabi ini Bung? Bisa cerita dikit Bukan saya yang mengumpulkan Tapi saya percaya Nama kan doa Dama itu doa Orang tua saya yang memberikan Diberi nama Muhammad Ibrahim Kemudian nama orang tua saya Muhammad Ilyas Jadilah Muhammad Ibrahim bin Ilyas Kemudian nanya Muhammad Ibrahim Ilyas Tidak susah mengenal beliau sebenarnya Anda bisa saja minta kepadanya Google Googling Muhammad Ibrahim Ilyas Akan keluar sederetan cerita tentang beliau Kita tidak ragukan dalam dunia seni Dalam teater Karya tulis beliau tentang naskah drama Silahkan dicari Banyak sekali Tapi malam ini kita tampilkan beliau Bukan untuk cerita tentang Seni sastra Beliau orang Minang Kita minta pendapat beliau tentang Minang Kabau Sekarang agak terasa Ada semacam terbelahnya masyarakat Ranah dan rantau Kita cerita rantau sedikit lah Bung Kira-kira rantau ini Samakah rantau yang diceritakan dalam adat Bahwa rantau yang dalam adat itu Hanya tempat Memperluas Katakan kegiatan suatu masyarakat Ada rantau pasisia itu sebenarnya punya belahan di Dari Rantau Ilya barangkali Punya belahan juga di Dari Tapi sekarang rantau sudah meluas Bisa cerita sedikit berangkali Bung Berang dalam sisi pandang seorang Ibrahim Ilyas Mohamad Ibrahim Ilyas Sebetulnya tidak banyak ya Saya bukan ahli tentang Minang Kabau Tidak perlu datu Nah Yang saya kenal Minang Kabau awal itu kan tiga luha Tiga luha Yang di luar tiga luha disebut rantau Iya Dan posisinya secara geografis berdekatan Misalnya padang Iya Pesisir selatan Iya Pasaman barat Iya Pasaman sebagian disebut dulu agam mudoh Agam mudoh Agam tua itu sekitar agam yang sekarang ya Agam yang sekarang Kemudian juga Solo itu kan Balahan Tanah Datar Iya Apa Ke timur Itu juga balahan Tanah Datar Sampai ke Sijungjung dan sebelah Darmas Raya Nah Dalam catatan awal sebetulnya rantau Rantau di luar itu Kemudian kita kenal rantau di luar itu Berkembang Iya Agak istilah rantau Hilia Rantau awal orang Minang Dalam beberapa penelitian itu Sebetulnya rantau Hilia lebih dulu Daripada rantau ke Pasisir Pasisir Itu dipakailah jalur sungai-sungai itu kan Sampai ke Sia Sampai ke Daerah Jambi dan sebagainya Menurut penelitian Kato Itu lebih awal dari Rantau Yang ke pasisir Kemudian juga Apakah rantau ini adalah tradisi Orang Minang Oh iya pertanyaannya disana Oh iya yang dikatakan Bung Bram tadi Itu Profesor Suyoshi Kato Seorang peneliti Sosiologi dari Jepang Universitas di Kyoto Tapi sangat mendalami Tentang Minangkabau Tadi ada cerita Bung Bram Apakah rantau Bagaimana itu Rantau yang Menurut adat itu Ada perkembangan Ada perubahan Atau Merantau itu adalah Sebuah tradisi Minang Atau budaya yang Lahir dari Rahim Minang Atau Karena sesuatu hal Ya sebetulnya kan juga Bisa dilihat Pengertian kata rantau sendiri Ya Kata tradisi Ya Kata tradisi Dan kata merantau Kata tradisi ini Sesuatu yang Sudah menjadi kebiasaan Sudah menjadi budaya Itu pengertian Cara umum Nah Kemudian karena Rata-rata orang Minang Merantau Paling tidak dulu Karena dua alasan Ekonomi dan pendidikan Mereka keluar dari tempatnya Mencari tempat pendidikan Lebih baik Anak laki-laki Mungkin di rumah Tidak begitu banyak Aktifitasnya Lebih baik Dia pergi Merantau Secara arti kata Rantau Secara arti kata Mungkin pindah ke tempat yang berbeda Migran Tapi Pada arti lain juga Apakah merantau itu harus pindah tempat? Kan tidak juga Pikiran baru itu? Bagaimana itu Merantau tidak pun Ya saya Mempelajari sesuatu Itu kan juga merantau Merantau dalam pikiran Merantau dalam Pikiran Pembelajaran Pemikiran Dan menemukan sesuatu Ya Nah kalau menurut Kato Ini sehubungan dengan tradisi tadi Merantau orang Minang itu Dalam jumlah Populasi terbanyak Itu terjadi dua kali Gelombang Gelombang Itu terjadi dua kali Pertama resesi Ya Tahun 20-an 20-an sampai Kemudian sebagai Akibat Dalam tanda ketip Peristiwa PRRI Politik Ya Tekanan politik Jadi Bung Bram Kayaknya Belum begitu Yakin Perintah merantau Dalam Petua itu Memberi sesuatu Pada Menurut saya Ini bukan tradisi Yang Umurnya cukup tua Tapi mungkin Sesudahnya Kemudian itu menjadi Pembiasaan baru Jadi tidak Tidak dari awal Orang Minang Harus merantau Oke Barangkali Pendapat itu bisa berbeda Sebab Ada yang berpendapat Merantau itu Karena perintah adat Ada perintah Katakalah Kata-kata Pusako Karatau Merandiulu Dan seterusnya Kita mungkin harus Ceritau lagi Pantut itu Munculnya tahun berapa ya Ini bertanggung Untuk para peneliti Gunung Marapi Sekadang Peneliti Ini tahun berapa ini Atau hanya lagu Ili Kasimit Iya Barangkali Kita akan Lihat dari sisi Yang lain nanti Tentang Perintah Dari Katu Pusako Dan lainnya Tapi Ini dari pandangan Seorang Bung Bram Bahwa Merantau itu Karena Katakanlah Tekanan sesuatu Tekanan ekonomi Dan tekanan politik Nah Yang jadi masalah Sekarang Akhir-akhir ini Bung Bram Ada Semacam Ya usaha Atau Tindakan Dari sebahagian Saudara kita Dirantau Itu Bahwa Mereka Akan pulang Untuk melakukan Sesuatu Perubahan Atau ingin Merubah Sesuatu Di kampung Dan merasa Kampung itu Ada masalah Ini kan Menimbulkan Ya Gesekan juga Bahwa Yang diranah Yang belum Merantau ini Perlu Dipercepat Larinya Atau Perlu Diperbaiki Dinamikanya Kira-kira Bung Bram Bung Bram Bagaimana Sebetulnya Jadi aneh juga Tiba-tiba Terjadi dikotomi Ini ranah Ini rantau Padahal Manusianya kan sama Orang Minang Minang juga Cuma yang satu Tidak berada Di kampung Domisininya Tidak di kampung Jadi perbedaan Domisili saja Mestinya kan mereka Sama orang Minang Adatnya itu Dia punya suku Dan mungkin juga Yang di kampung Di ranah itu Juga pernah merantau Dan lagi pula Di rantau juga Ada gelar-gelar adat Yang dibawa ke sana Ada datuk Yang di Diangkat di kampungnya Kemudian dia tinggal Di rantau Di kampungnya Mungkin panungke Saja yang bekerja Atau tidak ada sama sekali Dan datuk itu Lebih lama dirantau Daripada di kampungnya Lebih lama dirantau Ada yang begitu Kembali Kepada Ya katakanlah Ada Gerakan Ada tindakan Ada Bahkan Semacam Aksi Yang Membuat Agak Panas Di ranah Di kampung Ini orang rantau Ini orang rantau ingin Melakukan sesuatu Merubah kampung halaman Baik Ya Apapun bentuknya lah Kira-kira Mungkin kita sama ya Tuan Kumakudum Pernah beberapa tahun Merantau Walaupun Ya Alhamdulillah 10 tahun Mahasiswa ya Saya pernah tinggal di Jogja Belasan tahun Jadi sedikit banyak Walaupun tidak sama Dengan perantau lain Apalagi perantau Cina Kita sudah merasakan atmosfer Rantau Dari rantau Bagaimana kita Melihat kampung halaman Sebagai sesuatu yang ideal Sesuatu yang indah Kita tiba-tiba menangis Mendengar saluang Kita tiba-tiba Sangat terharu Ketika ingat Pancuran Iya Air Di pancuran Tempat mandi Dan sebagainya Kemudian tadi Lihat lagi Tadi kan Tadi Tuan Kuma Kudum Simpulkan Karena tekanan politik Tekanan ekonomi Lalu merantau Tapi kan Ini bukan soal tekanan saja Ada kebutuhan 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 terhadap pendidikan Kebutuhan terhadap Ekonomi yang lebih baik Sehingga Ada yang Kemudian Kalau tidak berhasil Dia malu pulang Biarlah rantau dan panjang uang Pulang dari rantau itu adalah Sebuah Sesuatu prestasi Paling tidak dia mengirim sesuatu Ke kampungnya Bahwa dia berhasil Di rantau Tanpa orang Di kampung tahu Betulkah dia sudah berhasil Atau ini suatu Fata Morgana Keberhasilan Pencitraan Iya Nah Ada kisah Di 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 awal Minangkabau Sultan Balun Yang kemudian Bergelar Datuk Perpati Masa Batang Dia Tidak suka dengan Hukum Tarik Balik Hukum Tarik Balas Tapi dia tidak bisa merubahnya Dia pergi merantau Dia menambah ilmu lah Kira-kira Dia merantau Kemudian mendapatkan sesuatu Dia pulang Dan hukum Tarik Balas Bisa berubah Dia tawarkan sesuatu yang baru Iya Dia bawa anjing Anjing yang menggigit orang Lalu Datuk Temanggu Marah Dia katakan Sesuai dengan hukum Tarik Balas Silahkan digigit anjingnya Orang itu menggigit anjing itu Berubahlah hukum Tarik Balas Menjadi Al-Lua Jopatik Itu pra-Islam ya Iya Nah Jadi Itu kan ada proses rantau disitu Iya Tapi dia merantau Sebagai orang Minang Dia ingin mencapai Mendapatkan sesuatu Dia kemudian pulang Dia berbuat Di Negrinya Jadi dia tetap Memijak tanah Minang Itu menurut saya Artinya Dalam Cerita Kabah Atau Dari sisi sejarah Memang ada Perantau itu Yang pulang Untuk merubah Kampung Halaman Ada Tapi niat itu pun Sudah dia bawa Sejak dia pergi Artinya Motif dia Merantau Termasuk itu Karena dia tidak senang Dengan kondisi Dia tidak Tidak puas Jadi Merubah itu Ternyata terterima Dari cerita Tambo Sejarah Ataupun Kabah Iya Tinggal masalah Cara Apa masalahnya Dengan cara Kalau Sultan Balun Dulu Diterima Iya Itu yang saya katakan Tadi Sultan Balun Menyadari Dia harus cari Sesuatu Dan kemudian Untuk mencari Sesuatu itu Dia harus pergi Oke Dia mendapat Dan kemudian Dia pulang Jadi artinya Dia menginjak Tanah Tanahnya Untuk tanahnya Tapi kemudian Kalau kita pergi Dengan satu motif Yang berbeda Kemudian ingin pulang Dengan motif Yang berbeda Ini belum tentu Jadi Menelusuri Mata air Awal Jagasan Apakah kemudian Saya merantau 40 tahun Kemudian Tiba-tiba Orang lain Tanya sama saya Bapak orang mana Saya orang Minang Dan hari itu Saya sadar Wah saya orang Minang Saya harus Perlihatkan ini Bahwa saya orang Minang Sementara Saya sudah berjarak Sangat jauh Dengan Minang Maaf Ini agak Konotatif ini Pernyataan Jadi Bung Memperkirakan Ada orang-orang Atau Katakanlah Sekelompok yang ingin Merubah itu Datang tiba-tiba Gagasannya Kita tidak Berbicara tentang Orang-orangnya Motif merantaunya Motif merantaunya Kemudian motif Merubah Motif pulang Merubahnya Tidak sinkron Awal merantau Dengan Tiba-tiba Ingin Merubah Sekarang Kalau Kembali kepada Minangkabau Siapa bilang Minangkabau Tidak punya masalah Tapi Tidakkah etnis lain Juga punya masalah-masalah Bukan hanya Minangkabau Di rantau itu Juga masalah Semua Nah jadi Saya kira Yang menjadi Persoalan saya Sekarang Sebetulnya adalah Lebih pada Kok kita Terrikotomi Terbelah Antara rantau Dengan ranah Mestinya kan tidak Mestinya kan Kita bersama-sama Kalau kita bicara Dengan Tentang sawah Ayo Kita injak sawah Turun ke sawah Sama-sama Baru dulu Baru kita bisa Bicara tentang Sawah Kalau satu orang Berdiri di jalan Aspal Satu orang Di tengah sawah Bisakah kita bicara Tentang sawah Iya Saudara Salam saja lah Yang merantau Menyampaikan itu Artinya Kok kamu Rubah sawah Jangan Sampai Tegak Di pematang Puli Tegak Di jalan Aspal Barangkali Untuk yang pertama Itu Poin pertama Yang perlu kita Pegang Dari Bung Bram Merantau itu Keniscayaan Mungkin ada tekanan Mungkin ada panggilan Tapi motif Merantau itu Kalau Akan dibawa Kembali ke kampung Tentu harus ada Sinkronnya Ada Keberlanjutannya Ada satu hal lagi Ini Saya pernah merantau Saya bukan Menunjuk orang-orang Tertentu Tapi Satu orang Bisa kita tunjuk Melengkundang Dia merantau Dan dia Melihat kampungnya Sudah berbeda Dia hanya membawa Kepalanya pulang Untuk Bahwa Dulu ibunya Mengatakan Bahwa Orang yang dihitung Ada Orang kaya Bangsawan Selain itu Tidak ada Ketika dia pulang Dia lihat seorang Perempuan tua miskin Sedangkan dia kaya Dia ingat Petua ibunya Itu bukan ibunya Itu pikiran Rantaunya yang dia bawa Pikiran kampungnya Dulu Mestinya kan Itu jadi ibunya Jadi Dari rantau Entah pikiran itu Masih minangkah Lalu kita pakai Untuk menilai Minangkabau Apakah kita Tidak akan jadi Melengkundang Sudara Pertanyaan Ini mungkin Tidak kita jawab Sekarang Atau belum mungkin Kita jawab Ketika Para perantau Melihat Minangkabau Dengan kepala Rantaunya Ini bahasa Bung Buram ini Dengan kepala Rantaunya Dan ingin Merubah Minangkabau Dengan kepala Rantaunya Kita lanjutkan Dalam diskusi Yang lain Terima kasih Bung Buram Saudara Mam TV Baru perdana Kita bicara Tentang Peran Rantau Terhadap Rana Atau Mungkin ada Pergesekan Rantau dan Rana Atau Merantau itu Sesuatu yang Tiba-tiba Saja Atau Ada hal lain Motivasi Merantau Dan Ketika akan Bertindak Sesuatu Aksi Sesuatu Kepada Rana Perlukah Seseorang itu Hanya membawa Kepala Rantaunya Tegak Di tengah Jalan asfal Melihat Lulua Atau Turun ke sawah Kita lanjutkan Episode selanjutnya Mam TV Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi